Assalamualaikum sahabatnya Teteh Hari ini Teteh akan berbagi resep Cara menumis atau memasak kacang kapri dan jamur Untuk lebih jelasnya gimana cara memasaknya Simak videonya sampai selesai Dan jangan lupa bantu support dengan cara Like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian Supaya channel Tenining makin berkembang Tonton videonya sampai selesai Dan jangan sampai di skip ya Oke terima kasih banyak Untuk bahannya disini ada kacang kapri ini udah dibersihin dan udah dicuci bersih Ada jamur Lada bubuk Saus tiram Gula pasir Penyedap rasa Bawang merah 3 siung Bawang putih 3 siung Ini udah diiris-iris ya sama Teteh Nining Biar cepat Untuk kacang kapri nya Teteh Nining menggunakan 250 gram Jamurnya Jamurnya 150 gram Selanjutnya kita siap untuk memasaknya Sebelum dimasak Kacang kapri dan jamurnya udah dicuci bersih Dan untuk jamurnya kita potong-potong dulu ya Jamurnya kita potong-potong Kita iris-iris Seperti ini aja ya Untuk kacang kapri nya tidak usah dipotong Biarkan utuh seperti itu ya Terima kasih telah menonton Ini udah dipotong-potong ya Jamurnya sekarang siap untuk memasaknya Panaskan minyak goreng Kalau udah panas minyaknya Tumis bawang merah dan bawang putih Tumis sampai harum Kalau sudah harum Dan warnanya agak kecoklatan ya Bawang merah dan bawang putihnya Masukkan jamurnya dulu ya Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita masukkan kacang kapri nya Tidak usah pakai air ya Karena ini udah jamurnya udah mengeluarkan air Tambahkan gula pasir dan penyedap rasa Saos tiram kira-kira 1 sendok makan Selanjutnya Kita ungkap sebentar ya Biarkan sampai agak empuk sedikit Sebelum diangkat Koreksi rasa ya Kalau rasanya udah oke Boleh diangkat ya Tumis jamur kapri nya Tumis jamur kapri nya Tumis jamur kapri mejores Tumis jamur kapri��� Terima kasih.